Intro Melaporkan dari Casanemo Resort, sekarang tanggal 10 November, ini adalah pagi pertama aku di Sabang atau di Pulau Weh dan semalam aku tidur disitu pastinya dengan nyaman dan ngenyak So guys, pagi ini planningnya atau rencananya, mungkin aku bakal ngabisin waktu disini seharian hitung-hitung healing, karena beberapa hari ini sudah perjalanan menggunakan transportasi So, sebelum itu semua, aku mau sarapan dulu mungkin lagi sarapan nanti berenang di pantai yang ada di depan Oke, kalau gitu teman-teman, ikutin terus videonya jangan sampai di skip biar teman-teman juga ikut merasakan perjalananku, Nightpacker ini keliling dari Sabang sampai Merauke dan bisa tau juga Casanemo Resort itu seperti apa Oke? Apa? Cus, ini aja alpokat boleh Alpokat lagi, enggak tuh? Gitu? Oh, ini alpokat enggak tuh? Abis Oh, abis? Semalam kan? Oh iya, abis Jadi, ini aja Mangga Mangga ada Mangga saja Oke Jadi, teman-teman ini dia restorannya ya ini bagus banget Ada ayunannya Wah, keren Ini aku mau sarapan di sini Viewnya Sangat-sangat bagus Ini bisa berputar ya Berputar terus menghadap ke laut Wah, cakep Wow Good Dan sekarang sudah jam 8.15 Ini aku lagi nunggu dibuatin sarapan pagi Tapi sambil menunggu Ini aku menikmati Pemandangan view Yang langsung menghadap laut Pagi ini cerah Dan Sangat menyenangkan bisa berada di sini Oke Jadi Itulah dia Suasana pagi di Kasah Nemo Wow, wow, wow Mantap banget Terima kasih Oke, guys Jadi Sudah diantarin Makanannya Nasi goreng Kemudian ada Jus Mangga Dan ada air putih Ini adalah Menu sarapan pagi Aku di restoran ini So Aku mau makan dulu Mau sarapan dulu Biar ada tenaga Untuk menjalani Atau melakukan aktivitas Hari ini, guys Di sini enak banget Dan Suasananya begitu Wah Imaging Imaging ya Imaging Oke, guys Selamat makan Ya Tetap ikutin videonya Terus ya Guys Aku udah kelar makan Dan sekarang ini Aku sudah berada Di depan Balkon kamar Di sini Aku lagi menikmati Suasana Pemandangan laut Yang disediakan dari Kasah Nemo Resort ini Ya View pemandangan Yang sangat bagus Terlihat Lautan yang begitu bagus Warnanya hijau Tosca Dan dari tadi Ini ombaknya Ngajakin aku Buat turun ke sana Guys Katanya Kamu harus berenang Di sini, Adi Asik Baiklah Kalau begitu Ini aku mau turun ke sana Tunggu aku di sana ya Pantai Untuk ke sana Aksesnya Bisa lewat sini Baiklah Karena sekarang juga Sudah jam Ya mau jam setengah Sebelas ya Kelihatan itu ya Baiklah Aku buruan ke sana Wow Pantainya bagus banget Oh my god Oh my god Ini bagus banget Air lautnya Warnanya hijau Tosca Pantainya Warnanya putih Oh my god Oh my god Oke guys Langsung aja ya Coba air lautnya Karena Sebentar lagi itu mau hujan Jadi gak usah lama-lama lagi Gas lah Kalau gitu Kita coba berenang Di depan Pantai Resort Kasanemo Hujan 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 Okay Okay So dengan tempat yang baru suasana yang baru selalu bisa menghadirkan semangat dan tenaga yang baru itulah yang selalu aku rasakan guys ketika berada di tempat-tempat yang belum pernah aku datangi dan aku berharap juga dengan perjalanan ini dari Sabang sampai Merauke dengan melihat banyak hal-hal baru yang belum pernah aku temui biarkan juga itu menjadi semangat untuk menjalani hidup ini jadi teman-teman tetap ditonton videonya ya ikutin terus perjalanan aku dari Sabang sampai Merauke pasti aku ceritakan semua yang aku alami semua yang aku lihat semua yang aku dapat ya seperti ini lagi menikmati suasana di pinggir pantai di depan Kasane Morisot pantainya bagus warnanya putih air lautnya jernih dan suasananya nyaman sekali meskipun tadi hujan malah semakin seru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi aku rasa sudah cukup untuk menikmati pantai dan suasana yang berada di kawasan di depan area resort ini setelah ini aku mau bilas habis itu ya sekalian mandi ya habis itu cari makan siang terus mungkin istirahat nanti kalau sudah bangun baru dipikirkan lagi mau ngapain yang jelas untuk hari ini aku mau full menikmati suasana dan kenyamanan di tempat resort ini so guys aku mau balik ke kamar dulu ya tetap stay tune tetap ikutin terus video ini jangan di skip lah kalau bisa iklannya juga jangan di skip itu dia guys kamarku memang letaknya paling atas dan viewnya paling bagus tapi kalau dari pantai lumayan juga naiknya guys berasa juga anggapnya oke kenalin siapa namanya halo nama saya putri putri sebagai apa di kasanemo resort ini sebagai resepsionis oke jadi ini kita sudah berada di depan rumah aceh rumah aceh dan rumah aceh ini ada di kawasan di kasanemo resort ini ya tepatnya di depan restoran iya restoran aceh hashtag ini oke so jadi teman-teman aku mau diajak putri buat coba masuk ke dalam ngeliatin isi di dalam rumah aceh rumah aceh ini yaudah oke let's go putri namanya putri iya putri aku mau tahu nama sepanjang juga boleh apa namanya putri siapa gitu putri cantika sudah putri cantika dan orangnya cantik oke jadi masuknya lewat sini ya nah ini ada tangga nah ini ada tangga guys cuman kita udah pakai untuk mesh staff oh gitu tapi gak apa-apa jadi disini tempat mesh untuk staff di kasanemo terus sebagai tempat untuk rumah acehnya juga oh jadi seperti ini guys ini tempatkan rumah aceh dan ini biasanya pelaminan untuk dipakai perangkah gitu adat dari aceh oh gitu jadi ini tempatnya si pasangan ya iya cowok sama ceweknya duduk disini ini gak apa-apa kita lewatin gak apa-apa seperti ini dia guys tapi sekarang terus mantara sebagai tempat tinggal staff kasanemo oke warnanya identik warna merah ini iya identik warna merah oke putri kayaknya aku sudah bisa melihat rumah aceh oke kita coba untuk jalan-jalan di tempat lain boleh bagus banget siapa tau nanti aku dapat orang aceh ah iya boleh dong selanjutnya kita mau coba untuk melihat atau keliling di sekitar kasanemo ini sudah jalan raya ya iya jalan besar sebenarnya jalannya gak besar tapi dijadikan jalan umum kalau di Sampang ini jalan besar kayak oh ini dia depannya ya aceh heritek aceh heritek village by kasanemo beach resort and spa resort and spa jadi siapa yang mau ke Sabang jangan lupa aci heritek village disini kita bisa makan makan yang enak iya dong sambil view-nya juga view laut ya view laut cakep hari sudah semakin sore guys masih di bar bersama Fatma halo jadi ya itu dia guys hari ini memang aku fokuskan untuk stay disini untuk menikmati suasananya jadi gak kemana-mana feeling lah jadi gak jalan terus kan sampai juga kalau jalan terus sebenarnya lagi nunggu sunset tapi sepertinya sunsetnya gak keliatan dari sini tapi gak apa-apa di tempat ini suasananya nyaman dan damai ya sekarang ini sudah jam 8 lewat 15 sudah waktunya untuk makan malam ini aku sudah berada di restorannya tempatnya bagus banget kan kalau malam hari oke guys kalau gitu aku makan dulu ya selamat makan semuanya oke oke